Halo guys selamat datang di channel saya Indies B2 jangan lupa dibantu like comment subscribe dan share terima kasih guys nah guys di kesempatan kali ini guys saya mau berbagi lagi atau sharing guys mengenai aplikasi shopee nah di aplikasi shopee ini kan sekarang di 2021 jenis peniriman itu atau informasi ongkir itu munculnya seperti ini guys reguler hemat dan kargo beda dengan tahun lalu di 2020 yaitu langsung muncul guys informasi ongkirnya siapa yang akan mengirim seperti CNE JNT terus Cepat Tiki kan langsung muncul jadi kita bisa kontrol ya guys siapa yang akan mengirimnya kalau seperti ini kan kita tidak bisa ngontrol kira-kira siapa yang akan mengirim mana tahu enggak sampai ke lokasi kita untuk solusinya gini guys kita pertama cekot dulu barang yang kita ingin beli agar kita bisa melihatnya guys di sini kita cekotnya menggunakan metode yaitu metode COD guys ini buat ngetes doang aja ya guys agar kita bisa melihat kira-kira siapa yang akan mengirimnya guys jadi nanti apabila kita tidak cocok pengirimannya kita bisa batalkan pesananya guys ya ini lagi proses guys setelah kita pilih COD tadi ini lagi muter-muter proses kemudian kita pilih pesanan saya statusnya tuh kalau COD langsung otomatis dikemas guys nah kita masuk nih tab dikemasnya nah ini dia langsung muncul ya guys informasi pengiriman reguler C dan T nah kalau seperti ini kalau cocok ya langsung oke aja guys tanpa dibatalkan pesanan tapi kalau nggak cocok kita bisa pencet batalkan pesanan di bawah ya guys saya contohin dulu nih kita pilih alasannya guys nah dibatalkan kan bisa bisa cari toko yang lain gitu atau diulangin lagi biasanya dia langsung otomatis ajak jika ingin menggunakan jasa lengkir yang lain guys oke lah guys sampai sini dulu semoga bermanfaat